Hai guys Hai guys Hai guys Hai guys Oke jadi Kita dari Jemika Hari ini kita mau ngobrol bareng loh Weh kita kasih tau dulu dong Kenapa nama kita grup kita Jemika Pasti orang-orang pada bingung Kenapa nama grup kita Jemika Oh ya jadi Jemika itu kemanjangan Dari nama-nama anggota kompok kita Nah iya Oh ya mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya Ya kan ada pepatah yang bilang Kalau tak kenal maka tak sayang Jadi mulai dari aku dulu deh Nama aku Angelina Dari kelas 11 MS2 nomor absen 3 Nama saya Michael dari kelas Dari kelas 11 MS2 nomor urut 17 Nama saya Jiseline dari kelas 11 MS2 absen 9 Dan saya Kristaline dari kelas 11 MS2 absen 3 Eh ngomong-ngomong hari ini kita sebenarnya mau ngobrolin tentang apa sih? Hari ini tuh kita akan membahas tentang how to self love Di judulnya aja udah keliatan kan tentang apa Nah menurut lu pada self love itu apa sih? Menurut gue self love menerima diri apa adanya Termasuk kekurangan yang kita milikin Yang gak melulu banding-bandingin diri sama orang lain Karena setiap orang lain memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda Nah iya tuh harus bisa nerima diri apa adanya Kayak gak iri sama penampilan atau apa yang orang lain punya gitu Jadi kita kayak nganggep diri sendiri tuh kurang Ya intinya bersyukur sama apa yang diri kita punya Tapi untuk diri gue sendiri masih di tahap yang berusaha untuk self love Kayak kadang malah suka insecure nih Kan di tiktok sering lewat FYP Tentang prestasi orang atau hal-hal yang mereka udah capai di masa mudanya mereka gitu By the way, kalau lu Lin gimana? Udah self love belum? Sekarang kan mencintai diri sendiri itu termasuk bukan hal yang mudah kan? Ada sesuatu tantangan yang harus dilawan gitu Kalau gue udah bisa dibilang mulai bisa nerima diri gue sih Tapi gue juga kadang masih suka insecure Apalagi masalah fisik dan kekurangan Ya wajar aja namanya manusia pasti pernah insecure Tapi gak boleh sering-sering loh Daripada insecure sama kekurangan yang ada di dalam diri kita Mending bersyukur hal kecil aja Kalau kita udah dikasih tubuh lengkap sama Tuhan Seharusnya kita gak perlu insecure lagi Menurut kalian self love penting gak sih? Menurut gue penting banget sih Ih iya ya Self love itu penting buat kesehatan mental kita loh Saat kita self love Kita juga akan merasa lebih mudah untuk berpikir positif Mungkin pas kita lagi marah Kesel, kecewa, atau sedih Tapi saat kita self love Itu akan lebih mudah buat nerima diri kita sendiri Ya gue juga setuju amat Self love itu menurut gue sangat penting Karena kalau kita gak self love Kita juga jadi gak enjoy dalam menjalani hidup kita gitu Misalnya kita lagi jalan gitu Kita lihat ada orang lebih Mungkin lebih ganteng Atau lebih kaya Atau lebih wow Kita mungkin jadi ngerasa insecure Kita merasa Kok ini orang hidupnya enak banget ya Padahal belum tentu kita Tahu perjuangan mereka untuk bisa menjadi seperti itu Atau bisa lebih sukses dari kita gitu Dan juga Sehingga beberapa hari ini gue juga lihat banyak orang-orang yang ngerasa insecure Karena banyak orang yang mencapai sesuatu pada usia muda Dan ketika kita lihat video-video itu kita jadi ngerasa insecure Dan menurut gue Banyak orang yang suka ngebanding-bandingin diri Sehingga mereka juga ngerasa Bisa stress lah Atau depresi Atau bahkan bisa sampai bunuh diri Nah Iya Apalagi Self love itu Juga berpengaruh kan Sama kesehatan fisik dan mental kita Ada tuh kan Banyak korban melunuh diri Karena insecure Insecure tuh gak bisa dianggap remeh loh Insecure berlebihan Bisa menyebabkan Tenggungunya mental Jadi Bisa mengakibatkan kefatalan yang serius Nah Kan self love itu penting ya Terus Menurut lu pada Kenapa sih masih banyak orang yang masih insecure? Menurut gue tuh ya Orang-orang insecure Bisa karena ngalamin peristiwa Yang bikin kita jadi gak percaya diri Jadi kayak nyalain diri kita sendiri gitu Dan juga merasa diri sendiri tuh Selalu kurang Atau gak bisa terlalu fokus sama penderitaan Jadi tuh boleh Di dunia ini gak mungkin kan Bahagia terus Tapi jangan terlalu merasa kita orang yang paling menyedihkan di dunia Semua orang juga pernah merasa sedih kok Jadi kita bukan Sedih sendiri Iya setuju banget sih Terkadang orang juga suka berkomentar tentang kekurangan kita Apalagi fisik Orang yang udah mulai menerima diri pun bakal dalam lagi Padahal Menerima diri sendiri bukan hal yang mudah Bisa yang Bisa yang kecewa Bisa juga kecewa dengan ekspetasi yang terlalu tinggi Realitis Terus aja sih Tapi jangan negative thinking Jadi semacam zero expectation gitu Jalanin aja dan coba hidup Jangan santuy BTW menurut lu pada cara self-love gimana sih? Nih ya Yang paling basic menurut aku Dan yang bisa kita lakukan itu Kayak kita harus berhenti Membandingkan diri sendiri dengan orang lain Mungkin kita gak sadar ya Kalau kita hidup Itu Kadang dengan sifat kompetitif Terutama dalam bersosialisasi Terus Kita juga Jadi suka ngebandingin diri sama orang lain Padahal kan ya Emang gak ada manusia yang sempurna ya Iya bener juga tuh Apalagi ya Pasti Biasa Habis kita ngebandingin diri sendiri sama orang lain Kita malah jadi kepikiran Terus jadi overthinking Dan malah jadi beban buat diri sendiri gak sih? Nah Daripada insecure gitu-gitu Mungkinin apa yang orang lain punya Kenapa kita gak jadiin orang itu Buat motivasi Semoga kita bisa menjadi lebih baik gitu Kalau mau hidup terus sama orang lain Gimana kita mau maju Malah yang ada kita nge-stuck di situ aja Dan bisa kita yang stress sendiri Dan juga Kita juga harus mencoba sikap bodo amat Karena kan pada dasarnya Kita gak mungkin bisa menyenangin orang semua Gak perlu jadi sosok yang orang lain mau Cukup jadi kita diri sendiri Iya bener Apalagi kan kita juga udah dikasih Anggota tubuh yang lengkap Masih bisa sekolah Masih bisa ngelakuin apa aja yang kita mau Pikir gak sih masih banyak orang yang berjuang buat sekolah gitu Semua dari penyakit Banting tulang Dan lain-lain Betul tuh Mending kita tuh berdamai sama diri sendiri kita aja Sama penyebab yang bikin kita gak self-love Misalnya Berdamai dengan kelemahan kita Kekecewaan dengan ekspektasi kita Pokoknya ya Perlakuin diri sendiri seperti sesuatu yang berharga Jangan dengerin kata-kata dari orang lain Apalagi tentang kekurangan kita Yang lebih mengenal diri kita sendiri adalah kita sendiri Mereka gak tahu kelebihan kita apa Jadi gak perlu insecure karena kita punya kelebihan dan porsi masing-masing Insecure tuh cuma bikin buang-buang waktu tau Nah Dan juga kan Ada orang yang misalnya mau temenan sama orang-orang yang tertentu Buat dipandang orang baik Atau apapun deh Jadi akhirnya ngelakuin apapun buat bisa diterima sama lingkungannya Nah mungkin kita bakal merasa wow gitu kan Bisa temenan sama mereka Tapi itu malah kita cuma ngikut-ngikut orang Dan merasa gak bahagia Dan juga bisa ngerasa capek Karena harus ngelakuin yang kita gak mau Jadi kita harus coba ngelawan apa yang membuat kita tertekan Walaupun kita gak bisa temenan lagi sama mereka Tapi kan temen bukan cuma satu Cuma satu di dunia Masih banyak temen yang bisa buat kita berkembang Bukan bikin kita jadi stres Eh eh ini karena durasi kita ngobrolnya hari ini sampai sini dulu aja kali ya Oh iya sebelum pamit Mau ingetin nih Kalau tiap orang tuh punya cara sendiri untuk self-love Kediri mereka sendiri Poin penting dari self-love itu menjaga kesehatan tubuh dan pikiran Jadi bukan cuma soal menjaga orisinalitas tubuh Nah ini terakhir ada quote Stina Faye dari bukunya yang berdudul Busy Pants Lakukanlah hal yang kamu sukai dan tak usah pedulikan apa Kata orang Akan Menyukai atau tidak Oke itu aja dari kita Thanks guys yang sudah mau dengerin podcast kita hari ini Gue Angel Gue Michael Gue Crystal Gue Jacqueline Pamit sampai ketemu di podcast Kami selanjutnya Dadah Bye Sampai jumpa